Mafia seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang berbau jahat Namun ada nilai-nilai positif yang dapat diambil dari kehidupan mafia Terutama dari perekonomian, bagaimana cara para mafia mengembangkan ekonominya dan bagaimana konsep perekonomian dari mafia Mafia yang kerap kali dikaitkan dengan hal-hal yang jahat juga dirujuk sebagai La Cosa Nostra Dalam bahasa Italia yaitu hal kami adalah penggilan kolektif untuk beberapa organisasi rahasia di Sicilia dan Amerika Serikat Mafia awalnya merupakan nama sebuah konfederasi yang orang-orang di Sicilia masuki pada abad pertengahan untuk tujuan perlindungan dan penegakan hukum sendiri Atau yang biasa disebut dengan main hakim sendiri Konfederasi ini kemudian mulai melakukan kejahatan terorganisir Inilah sejarah mengapa mafia dikaitkan dengan hal-hal yang jahat Anggota mafia disebut mafioso yang berarti pria terhormat Mafia melebarkan sayap ke Amerika Serikat melalui imigrasi pada abad ke-20 Kekuatan mafia mencapai puncaknya di Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-20 Hingga rentetan penyelidikan FBI pada tahun 1970-an dan tahun 1980-an agak mengurangi pengaruh mereka Meski kejatuhannya tersebut, mafia dan reputasinya telah tertanam di budaya barat dan populer di Amerika Bahkan difilmkan dan dicayangkan di siaran televisi bahkan iklan-iklan Istilah mafia kini telah melebar hingga dapat merujuk kepada kelompok besar apapun yang melakukan kejahatan terorganisir Seperti yang dikatakan tadi bahwa mafia dirujuk sebagai La Cosa Nostra Yang dalam bahasa Italia artinya hal kami Mafia mempunyai kode etik yang dapat diambil nilai-nilai positifnya Lantas apa hubungan La Cosa Nostra dan kode etik mafia? La Cosa Nostra adalah nama yang digunakan anggota mafia di Amerika Serikat untuk merujuk kepada organisasi tersebut Istilah ini pertama kali digunakan oleh Sarfatole Maranzano Pada tahun 1931 ketika dia menanamkan dirinya Kapo de Tutikapi Atau bos segala bos Dari kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh orang Italia dan oleh orang-orang Amerika Setelah kemenangannya atas kelompok geng yang tunduk kepada Jome Seria dalam perang Kestemela Resi Terjemahan tepat kata tersebut masih belum dapat dipastikan Namun La Cosa Nostra dapat diartikan hal kami atau urusan kami Singkatan LCN atau La Cosa Nostra Kini digunakan oleh pihak FBI untuk menggantikan kata mafia Dalam dokumen-dokumen resmi setelah diprotes kelompok hak sipil Italia dan Amerika Terungkap setelah Godfather yang merupakan mafia besar Italia ditangkap oleh polisi Pada bulan November tahun 2007 Polisi Italia telah menemukan sebuah catatan berisi peraturan internal anggota mafia Italia Menyusul ditangkapnya Salvatorello Piccolo Piccolo dan Godfather Mafioso yang oleh Barat adalah dijuluki sebagai bos dari segala bos Telah diburu polisi sejak tahun 1993 Dalam penangkapannya ditemukan catatan kode etik mafia yang berisi hak dan kewajiban setiap anggota Piccolo Surat kabar Italia yaitulah Repubblica menyebutkan kode etik itu sebagai The Godfather's Ten Commandments Atau ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti 10 tita sang mafia Polisi Italia mengatakan Berkas tersebut dibuka dengan kalimat Aku bersumpah untuk percaya pada Cosa Nostra Kalau aku berhianat maka biarlah tubuhku terbakar Cosa Nostra adalah istilah yang sering dipakai aparat Amerika Serikat untuk menyebut nama mafia Italia Kode etik mafia Italia ini ditulis dengan huruf kapital Isinya antara lain memerintahkan setiap anggota mafia untuk bersikap baik dan hormat pada istri masing-masing Dari berkas yang didapatkan oleh polisi Italia dari mafia tersebut Terdapat 10 kode etik yang harus dijunjung tinggi oleh seorang mafia Kode etik inilah yang dijunjung oleh para mafia Dan dianggap dapat menyukseskan bisnis mereka dan ekonomi mereka Kode etik ini bersifat mulia dan bersifat moral dalam isinya Kode etik yang pertama yaitu dilarang memperkenalkan diri secara langsung kepada pihak kedua Harus pihak ketiga yang melakukannya Itu artinya seorang mafia tidak boleh memperkenalkan dirinya langsung kepada orang lain Melainkan harus dibantu oleh pihak ketiga Baik teman maupun rekan kerja Memperkenalkan diri kepada seseorang adalah tindakan yang sangat memalukan bagi para mafia Nilai dari kode etik ini adalah berfungsi sebagai peringatan kepada orang yang akan diperkenalkan kepada seorang mafia Bahwasanya dia adalah orang yang terhormat dan tidak dapat dengan mudah dipermainkan Memperkenalkan diri secara langsung bagi seorang mafia adalah tindakan yang memalukan Dan menandakan kemunafikan dan seseorang adalah penjilat Kode etik yang kedua adalah dilarang bermain mata dengan istri sesama anggota Kode etik ini sangat bernirai mulia dihadapan para mafia Para mafia harus menjunjung tinggi wanita dan menghormati wanita Memperlakukannya sebaik mungkin dan menyayanginya dengan setulus hati Para mafia menjunjung itu Di dunia mafia, harkat dan martabat seorang wanita sangat ditinggikan derajatnya Kode etik yang ketiga adalah seorang mafia jangan sampai terlihat oleh polisi Terlihat oleh polisi adalah hal yang sangat merugikan bagi mafia Karena dapat menyumbapkan sebuah informasi bocor kepada orang lain Informasi adalah yang paling penting dalam dunia mafia Informasi yang bocor dapat menjadi kelemahan bagi dunia mafia Dan dapat dieksploitasi oleh para musuh-musuh mafia Oleh karena itu seorang mafia sangat dilarang untuk terlihat oleh petugas keamanan Ataupun polisi Kode etik yang keempat adalah mafia dilarang bersenang-senang di tempat hiburan malam Seperti pub dan klub Bagi mafia Aktifitas seperti itu sama bodohnya dengan menjeratkan diri terhadap hal-hal yang bisa dianggap sama seperti senjata makan tuan Para mafia mengatakan senjata makan tuan karena mereka paham Bahwasannya bersenang-senang dan bermabuk-mabukan di pub malam atau klub malam Sangat merugikan dan membuang-buang waktu Dan mereka menganggap itu adalah perbuatan yang sia-sia dan dapat merugikan diri sendiri Seorang mafia adalah orang yang terhormat sehingga harus menjaga sikapnya di publik Kode etik yang kelima adalah harus selalu siaga demi panggilan tugas mafia Meskipun ketika istri mafia tersebut melahirkan Para mafia memanggap bahwa tugas atau pekerjaan adalah di atas segalanya Dengan kata lain mengemban tugas dan tanggung jawab sepenuh hati Hal ini memang agak bertentangan dengan hati nurani Namun begitulah prinsip dari seorang pria terhormat Prinsip-prinsip ini juga diajarkan di dunia militar sebagai bentuk dedikasi dan loyalitas atau kesetiaan kepada sebuah negara Kemudian kode etik yang keenam adalah janji untuk bertemu harus dipatuhi Pasti mereka tidak mengenal istilah jam karet Para mafia diharuskan menghargai waktu dan berkomitmen terhadap orang yang ditemaninya untuk kerjasama Dan dalam urusan bisnis pun mafia sangat menjaga waktu dan komitmennya Kode etik yang ketujuh adalah istri harus diperlakukan dengan hormat Mengapa demikian? Karena jika tidak bisa hormat dengan istri Maka para mafia dianggap tidak bisa menghormati organisasi tempat dia bergabung Kode etik ketujuh ini kembali mempertegas bahwasannya Menghormati wanita adalah hal yang harus dijunjung oleh para mafia Kode etik yang kedelapan adalah bila ditanya soal informasi apapun Maka jawabannya haruslah benar Makna dari kode etik ini adalah bahwasannya Informasi yang dibawakan haruslah benar Singkat, padat, dan jelas Dan tidak menghasilkan keambiguan Karena bagi mafia Jawaban yang berbelit-belit adalah kebohongan dan kemunafikan Kemudian kode etik yang kesembilan adalah Dilarang menerima uang yang menjadi hak rekan lain atau keluarganya Tentunya kode etik ini sangat baik Meskipun hanya mencakup rekan kerja dan keluarga Namun kebudayaan mereka Kebiasaan mereka untuk tidak mencuri dan merampas hak orang lain Telah diterapkan Kode etik yang kesepuluh adalah Orang-orang yang tidak bisa bergabung dengan mafia Adalah orang yang dekat dengan polisi Orang yang waktunya terbagi dengan keluarga Dan orang yang wataknya buruk dan tidak bermoral Orang yang dekat dengan polisi dianggap sangat merugikan oleh para mafia Karena dapat membocorkan informasi-informasi yang penting Kemudian orang yang tidak dapat membagi waktunya dengan keluarga Tidak dapat memasuki dunia mafia Karena ditakutkan akan menghianati mafia karena keluarganya Kemudian orang-orang yang berwatak buruk Dan tidak bermoral Tidak dapat sama sekali bergabung dalam dunia mafia Meskipun mafia kerap dinilai buruk Namun banyak nilai positif yang dapat diambil Dari kode etik-kode etik yang ada di dalam dunia mafia Dan kode etik-kode etik tersebut juga biasa diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat sehari-hari Menghormati wanita Tidak merampas hak orang lain Dan menepati waktu dan berkomitmen atas janji Adalah hal yang harus dicontoh dari kode etik-kode etik yang diterapkan oleh para mafia Hal ini juga dapat kita terapkan dalam kehidupan sosial Baik dalam lingkup bisnis, pekerjaan, dan lain-lain Serta usaha-usaha harus didasarkan pada kejujuran Sopan santun, nilai moral, dan berdasarkan tanggung jawab Sehingga bisnis dapat tertunjang oleh sikap-sikap tersebut Suatu bisnis akan berhasil ketika nilai-nilai moral Ketika nilai-nilai akhlak Dan ketika orang-orang dapat menghormati orang lain Maka bisnis tersebut akan berhasil Perekonomian orang akan berhasil Karena sikap-sikap dan tanggung jawabnya tersebut Dapat membangun kepercayaan untuk kehidupan sosialnya di masyarakat Terima kasih telah menonton video ini Semoga video ini bermanfaat untuk kalian ke depannya Terima kasih telah menonton video ini